Intro Sebagai pamungkas acara kita hari ini adalah Bapak Erick Kunto Arribowo Masa Erick sudah ada ya? Ya sudah, ini sudah ada Mana sih kok nggak kelihatan? Baik, saya ingatkan kembali lagi Bapak Ibu tadi sudah di-share screen oleh admin Bahwa perolehan kita bisa di-share lagi ya? Tadi adminnya yang nge-share sudah berapa yang terkumpul? Ada 28.858.000 Jadi sebentar lagi hampir mendekati 30 juta ya Semoga setelah Bapak Erick nanti jadi 50 juta Sopo senyum banget Baik, saya tidak perlu memperkenalkan diri Karena Bapak Erick akan memperkenalkan dirinya sendiri Silahkan Bapak Erick Oke, saya share screen dulu ya Silahkan Sudah tampil Mbak? Sudah, sudah Oke, selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya, perkenalkan saya Erick Kunto Arribowo Kebetulan sebenarnya teman-teman RJI juga banyak Mendeley Advisor Saya nggak tahu kenapa saya yang dipilih Sebenarnya ada sekitar 28-an ya Nah, di sesi kali ini saya hanya ingin memberikan sedikit demonstrasi penggunaan Mendeley Jadi mungkin Bapak-Ibu kalau berharap ini adalah Mendeley yang versi dasar Bukan ya, tapi saya sharing tentang penggunaan Mendeley yang selama ini saya lakukan Saya yakin Bapak-Ibu juga dapat mengakses informasi yang sangat luas dengan Mendeley Teman-teman di RJI juga sudah banyak bikin tutorialnya Nah, kali ini Saya yakin memberikan sedikit demonstrasi Jadi, istilahnya itu AppSmes ya Jadi kita menggabungkan beberapa aplikasi untuk tujuan-tujuan tertentu Nanti Bapak-Ibu bisa akses materinya di sini Masuk aja ke rpunta.com Scroll aja ke paling bawah Nanti ada yang ini ya Dalang dana RJI Materinya sudah saya sampaikan di sini Kalau Mendeley memang termasuk salah satu LMS yang paling banyak RMS yang paling banyak digunakan ya di Indonesia ya Nanti Bapak-Ibu juga bisa akses sini ya Bapak-Ibu bisa akses sendiri Saya hanya sedikit mengingatkan teman-teman silahkan kalau ingin donasi Karena ini nanti juga kita bagikan ke teman-teman yang berhak yang terdampak COVID ya Kalau bagi Anda pengguna awal Anda nanti ketika akses ini bisa klik di sini ya Kalau nanti ingin mengunduh ini untuk Windows Nanti akan langsung menuju ke link download-nya Saya tanda-kan seperti ini Nanti langsung di-download aja Kalau Anda menggunakan pengguna Windows Kalau Anda menggunakan yang lain Misalnya menggunakan Mac atau menggunakan Linux Nanti tinggal di-klik saja Dan Mendeley ini juga ada di Android dan di iOS ya Nanti silahkan di-klik aja di sini Nanti akan langsung menuju ke link download-nya Nah kadang ada beberapa problem itu teman-teman tidak bisa install Karena kalau kita mengunduh dari link ini Nanti kita akan diberikan versi terbaru Kalau tidak salah sekarang ini versinya 1.16 Jadi biasanya kalau teman-teman pengguna Windows 8 Dan ke bawah biasanya sering trouble Nah sering trouble itu karena versi Mendeley-nya terlalu tinggi Sedangkan versi OS-nya tidak support Jadi Bapak-Ibu untuk pengguna Windows 7 atau Windows 8 Yang problem dalam melakukan instalasi Nanti klik aja di sini Nanti ada versi 1.15, 1.17, 1.11 Nanti silahkan Bapak-Ibu pilih yang bisa di-install aja Dan kalau sudah di-install nanti kalau ada pop-up Kemudian dia meminta untuk update Jangan dilakukan Karena nanti juga akan error lagi Itu ini standarnya biasanya untuk menggunakan kutipan ya Nanti Bapak-Ibu bisa lihat video atau gambar bergerak ini Silahkan di-ups saja Kemudian bisa menggunakan DOI lock-up Jadi kalau kita menemukan artikel ada DOI-nya Kita bisa menggunakan DOI itu untuk mencari metadata-nya Tempel saja nanti kemudian di-lookup Nanti akan masuk semua Kemudian kita dapatkan judulnya Autoran siapa, tahun berapa, kemudian dari jurnal mana Yang penting DOI-nya aktif ya Tapi kadang teman-teman di Indonesia DOI-nya ini kadang tidak aktif Dan sering juga kadang-kadang judulnya ini semuanya kapital Oke, bisa juga menggunakan web importer Ini salah satu fiturnya Kalau kita sedang browsing Tidak perlu mundur kemudian di Apa namanya Di drop-drop and delay Bapak-Ibu bisa menggunakan web importer Jika-jika browsing ketemu artikel yang menarik Langsung bisa diundur Kemudian disincon Caranya seperti ini Nah yang penting Bapak-Ibu Kalau jurnalnya adalah jurnal yang open access Nanti pastikan disini ya ada Add PDF if available Nanti-nanti akan ada informasi disini Kalau ada reference dan PDF di centang Berarti dia bisa mengunduh metadata dan juga PDF-nya Tapi kalau hanya reference di centang Kemudian PDF-nya disilang seperti itu Berarti dia hanya mengunduh metadata-nya Nah, silakan Bapak-Ibu coba Ini fitur yang lain Ada anotasi Kita bisa menambahkan jalan penting Dalam PDF Karena di Mendeley ini Kita punya bundling Apa namanya PDF reader ya PDF reader Nanti bisa Bapak-Ibu coba Kemudian Membuat daftar pustaka Ini saya kira juga Semua sudah menguasai ya Ini kemudian ini ada Merubah style Merubah style Kemudian ada juga Mendeley profile Ini juga bagus Terus disampaikan oleh Mas Tanjil Bahwa Orchid juga punya fitur Untuk menghimpun Nah, Mendeley pun juga punya Nanti Bapak-Ibu bisa tambahkan Biografi singkat Bapak-Ibu bisa tambahkan Minat riset Bapak-Ibu Dan Bapak-Ibu juga bisa tambahkan Apa namanya Peran Bapak-Ibu di jurnal Sebagai editor Maupun sebagai reviewer Dan yang lebih penting lagi Adalah kita bisa Menampilkan Daftar publikasi kita Jadi Semua publikasi kita Nanti kita bisa masukkan Ke dalam profil Dengan syarat Nanti Bapak-Ibu masuk ke Mendeley desktop Bapak-Ibu pilih aja Apa namanya Publikasi-publikasi Artikel-artikel Yang telah Bapak-Ibu terbitkan Nanti kemudian Bapak-Ibu drag-drop Nanti ada folder Namanya My Publication Foldernya ini Ada My Publication Nah disini Pokoknya semua Artikel yang masuk Di folder ini Nanti akan tampil Di profil Bapak-Ibu Nanti akan muncul Dalam My Publication Dan pastikan Tidak ada Artikel orang lain Yang masuk dalam Folder ini Nanti silahkan Langsung di-delete aja Kalau misalnya Ada kesalahan Nah kali ini Saya akan Mendemonstrasikan Bagaimana kita Bisa memanfaatkan Mendeley Dan kita gabungkan Dengan Publish or Paris Nah Publish or Paris Ini adalah Sebuah software Yang diciptakan Oleh Prof.n Publish or Paris Ini Adalah sebuah software Dimana kita Bisa memaneng Metadata Nanti Bapak-Ibu Silahkan unduh aja Nanti ada versi Windows Dan versi 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 Mac Tinggal di-klik aja Di sini Di sini ya Di-klik aja Di Publish or Paris Ini Saya sudah Tautkan ke link Sumbernya Nanti tampilannya Akan semacam ini Ini tampilan awal Seperti ini Jadi kalau Bapak-Ibu Biasanya mencari Artikel lewat DOAJ Mencari artikel Lewat Google Schooler Itu kan harus Masukkan kata kunci Kemudian Masuk ke halaman satu Halaman dua Halaman tiga Dan seterusnya Nah kalau kita Menggunakan Publish or Paris Ini Kita dapat memasukkan Dalam satu kata kunci Atau kita mencari Sebuah Autor Nanti kita tinggal Langsung klik Nanti akan keluar semua Dan di Publish or Paris Ini Dia sudah support Mengambil data Dari proses Yang tanda bintang Ini gratis Dari cross drive Bisa gratis Tapi kalau dari cross drive Hanya bisa 200 Kemudian bisa juga Nyari dari Bill Schooler Ini bisa sampai Seribu Tidak salah Ada juga Yang gratis lagi Tapi Bapak-Ibu Harus mendaftarkan akunnya Ini menggunakan Microsoft Academy Gratis tapi Bapak-Ibu harus Mendaftarkan akun dulu Dan ada dua lagi Skopus dan WM Sayan Bapak-Ibu Nah itu Ini harus WM Punya aksesnya Kesana Nanti akan Dapatkan token Dari Skopus Nah sekarang Kita coba ya Kita misalnya Ngambil dari Google Schooler Klik aja Di Sini Klik Google Schooler Kita bisa masukkan Disini ada Nama autorknya Kemudian Nama jurnalnya Kemudian Disini ISSN-nya Ini adalah Judul artikelnya Dengan kata kuncinya Nah misalnya Kita mencari Tulisannya Tulisan saya Misalnya Eric Kuntur Ini kita bisa search Nanti akan kelihatan Dari nama Eric Kuntur itu Eric Kuntur Daftar publikasinya Yang berindeks Di Google Schooler Mana saja Seperti ini Jadi tidak perlu Bapak ibu Masuk Google Schooler Masuk satu halaman Satu halaman Satu halaman Nah ini Keluar semua Dan nanti akan Kelihatan juga Disini Indexnya berapa Index artikel Yang Diputipnya berapa kali Dan lain sebagainya Sekarang kita coba Yang lain Kita masukkan Kata kunci Misalnya Disini Kita juga bisa Batasi disini Misalnya Dari tahun 2010 Sampai 2020 Bapak ibu Ingin Mencari Sampai sekarang Ini dienolkan Dienolkan Lalu bisa Search Atau dienter Di Google Schooler Nanti bisa Memanen Hingga Seribu Metadata Tapi ini Metadata Bukan Pdf Bapak ibu Di data Nah ini Nanti akan Kelihatan Dan biasanya Akan diurutkan Berdasarkan H indexnya Ya ini Ya ini Seperti ini Caranya Ada seribu Masih banyak Saya coba Stop aja Nanti bapak ibu Bisa coba Sendiri Stop Oke Misalnya Seperti ini Ya ini Dapat Ada 80 Paper Misalnya Saya ingin Menambahkan Metadata Ini Dalam Endelate Bapak ibu Tinggal Klik kanan Saja Kemudian Select All Nanti akan Terpilih Semua Bapak ibu Ingin memilih Artikel Artikel Tentu Juga Bisa Nanti Pencet Control Aja Kemudian Pilih Aja Artikel Yang Bapak ibu Kali ini Kita akan Coba Mengexport Semuanya Kemudian Select All Kemudian Bapak ibu Bisa Profile Kemudian Save Result As Biptek Atau RIS Jadi Kalau Ingin Memasukkan Metadata Ini Kedalam RMS Bapak ibu Pastikan Nyimpan Kedalam Biptek Atau RIS Kita coba Format Yang Nanti Silahkan Masukkan Di Judul Nya Dari GS Ini Kita Save Kemudian Kita bisa Kembali 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 Mendeley Ini Seperti Ini Ini Folder Ini Saya Kasih Judul Demo Mendeley Masih Kosong Saya ingin Mengimport Dari Hasil Penelusuran Yang Saya Gunakan Tadi Dari Publish Or Paris Caranya File Import Kemudian Pilih Yang Biptek Bapak Ibu Tadi Mengekspor Dalam Biptek Jadi Import Dalam Biptek Kemudian Pilih Aja Yang Ini Tadi Onomastic Strip GS Kemudian Di Open Nanti Semuanya Akan Masuk Di Sini Metadatanya Bukan Dalam Bentuk PDF Silahkan Bisa Coba Sendiri Menguntah Katik Dengan Kata Kuncinya Kemudian Dengan Autornya Atau Dengan IS Journalnya Silahkan Dicoba Nah Yang Yang Kedua Saya Akan Coba Demonstrasikan Bagaimana Kita Juga Bisa Mengunduh Metadata Tidak Hanya Dari Google Scholar Tapi Dari Dimension Nah Dimension Ini Satu Produk Dari Digital Science Selain Dia Mengindex Artikel Buku Baru-baru Ini Dia Menambahkan Paten Nanti Bapak Ibu Bisa Coba Tampilannya Semacam Ini Ini Juga Gratis Gratis Dan Dia Menarik Data Dari DOI Jadi Artikel DOI Pasti Akan Terindex Di Dimension Gratis Ini Kita Coba Nanti Bapak Ibu Bisa Daftar Menggunakan Orchid Atau Menggunakan Emel Dan Oke Kalau Agak Lemat Nanti Bapak Ibu Bisa Lihat Di Sini Ini Sudah Saya Buat Rekamannya Sebenarnya Mengantisipasi Hal semacam Ini Klik Aja Di sini Rekaman Klik Ini Sudah Saya Buatkan Dan Saya Sudah Unggah Di Youtube Tadi Terkait dengan Dimension Dimension Untuk Tidak Nah Notebook Ini Kita Kita Bisa Menyatukan Anotasi Dari Beberapa Artikel Jadi Ini Bisa Membantu Kita Kalau Kita Sedang Menulis Manuskrip Atau Sedang Menyusun Draft Sehingga Nanti Semuanya Terponek Jadi Satu Oke Ini Contohnya Fungsi Notebook Jadi Misalnya Ini Saya Pernah Membuat Kutipan Di Artikel A Saya Klik Ini Nanti Dia Akan Merujuk Ke Artikel Sebut Dan Dia Akan Mengarahkan Saya Ke Dimana Saya Mengutip Atau Memberikan Anotasi Di Artikel Sebut Nah Ini Memang Agak Berasa Karena Ini Harus Online Beda Dengan Menulis Desktop Ini Jadi Intinya Ini 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 Kalau Saya Klik Di Sini Dia Akan Menuju Ke Sini Ini Ini Adalah Anotasi Yang Saya Tambahkan Di Artikel A Kemudian Di Kutipan Kedua Ini Ini Adalah Kutipan Yang Ada Di Artikel B Jadi Fungsi Dari Notebook Ini Kita Bisa Menyatukan Anotasi Jadi Sebuah Note Atau Catatan Tertentu Jadi Kita Tinggal Klik Aja Nanti Dia Langsung Tembus Ke Anotasi Ataupun Note Yang Kita Buat Dalam Artikel Nah Sepertinya Tidak Bekerja Bapak Ibu Ini Memang Koneksinya Harus Tinggi Dan Ini Juga Masih Dalam Versi Beta Kami Para Advisor Juga Diminta Untuk Menguji Apa Namanya Reference Manager Yang Baru Ini Termasuk Dengan Troubles Dan Apa Namanya Problem Yang Ditemui Nah Memang Ini Belum Dirilis Resmi Kalau Bapak Ibu Mau Mencoba Silahkan Tapi Saya Sarankan Tetap Di Mandel Desktop Serta Merta Langsung Beralih Ke Mandel Reference Manager Oke Kemudian Yang Terakhir Ini Adalah Yang Paling Menarik Ini Adalah Researcher Academy Researcher Academy Ini Adalah NOOC Punyanya Elsevier Dimana Kita Bisa Belajar Mengenai Bagaimana Kita Melakukan Reset Mengenai Bagaimana Kita Menulis Artikel Yang Bagus Dan Bagaimana Kita Melakukan Review Jadi Ada Beberapa Topik Dia Membaginya Dalam 5 Topik Besar Nah Ini Topik Topik Ini Reset Repayation Reading For Research Publication Process Fairview Sampai Kepada Yang Akhir Bagaimana Kita Mengkomunikasikan Reset Kita Setelah Publish Nanti Bapak Ibu Silahkan Login Aja Menggunakan Akun Mandel Bapak Ibu Ini Gratis Ini Gratis Nama Seperti MOC Biasanya Nanti Akan Ada Video Semacam Itu Ya Akan Ada Video Video Kemudian Nanti Kita Diminta Nonton Dan Ada Konten Pembelajarannya Di Sana Seperti Ini Kita Tinggal Play Dan Nanti Biasanya Di Akhir Sesi Ada Seperti Assessment Atau Quiz Ada Beberapa Topik Yang Nanti Kita Harus Memenuhi Oscar Tentu Kita Bisa Memenuhi Nanti Kita Dapat Sertifikat Ini Bapak Ibu Ini Nanti Di bawah Sini Ada Materialnya Yang Bisa Kita Download Dalam Versi PDF Tinggal Diklik Nanti Ada Versi PDF Ini Bapak Ibu Silahkan Coba Saya Sudah Mulai Melakukan Kursus Di Sini Dua Tahun Terakhir Ini Dan Saran Saya Sedikit Sedikit Bapak Ibu Ambil Pertopik Bisa Diawali Dari Awal Sampai Akhir Jangan Dipecah Pecah Atau Dilompat Lompati Supaya Nanti Alur Pikirnya Bisa Bapak Ibu Pahami Nah Ini Bapak Ibu Kemudian Nanti Bapak Ibu Ada Pertanyaan Silahkan Dipik Aja Disini Nanti Bapak Ibu Ingin Mengunduh Presentasi ini Klik aja Yang di PDF Ini Nanti Kalau Bapak Ibu Klik Di PDF Nanti Bapak Ibu Tidak Bisa Mengakses Yang Gambar Begerak Tadi Tidak Bisa Diakses Karena Dalam Bentuk PDF Tinggal Diklik Aja Ini Nanti Tinggal Bapak Bapak Download Disini Ini Versi PDF Silahkan Nanti Bapak Ibu Bisa Bunduk Nah Yang Lainnya Bapak Ibu Nanti Bisa Belajar Mandiri Ini Bapak Ibu Bisa Belajar Mandiri Ini Beberapa Materi Yang Pernah Saya Buat Tinggal Coba Satu Persatu Disini Dan Ini Yang Paling Atas Ini Adalah Forum Mandiri Ini Juga Baru Dirilis Bersamaan Mandiri Reference Manager Saja Diklik Nanti Bapak Ibu Bisa Bergabung Disini Kalau Bapak Ibu Mengalami Kendala Disini Ada Pemilahan Berdasarkan Problemnya Dikali Disini Reference Manager Dikali Bapak Ibu Kendalanya Apa Ini Adalah Forum Pertanyaannya Bapak Ibu Bisa Cari Disini Dulu Kalau Mengalami Kendala Dan Yang Terakhir Ini Teman-teman RJI Yang Kebetulan Teman-teman Mendele Advisor Mohon Bapak Ibu Bisa Kontakt Saya Saya Coba Untuk Mengidentifikasi Teman-teman Di RJI Yang Tergabung Dalam Advisor Nah Selama Ini Sementara Ini Yang Saya Dapatkan Saya Baru Mendapat Sekitar Dua Puluhan Teman-teman Advisor Di RJI Dan Kami Lihat Datanya Kebanyakan Ada Di Jawa Jadi Menguat Teman-teman Yang Berminat Jadi Advisor RJI Nanti Bisa Kontakt Saya Yang Kekurangan Dari Pemintaan Kami Itu Ada Di Daerah Sulawesi Sulawesi Dan Di Daerah Ambon Kemudian Di Daerah Sumata Juga Belum Menyeluruh Apalagi Di Kalimandan Memang Kebanyakan Masih Mengumpul Di Daerah Jawa Terutama Nah Ini Bapak Ibu Teman-teman RJI Yang Tergabung Dalam Advisor Di Mendeley Ada Pak Tanjil Ada Pak Ketut Ada Bu Ketut Jadi Bisa Diklik Aja Kalau Bapak Ibu Butuh Bantuan Teknis Silahkan Bapak Ibu Kontakt Para Advisor Dari RJI Bapak Ibu Klik Saja Tadi Di Logo Ini Nah Itu Kemudian Yang Terakhir Saya Ingatkan Lagi Bapak Ibu Silahkan Melakukan Donasi Berikan Yang Terbaik Selama Ini Juga Untuk Kita Silahkan Bapak Ibu Berikan Dengan Nominal Terakhir 16 Supaya Kamu Bisa Maneteksi Dan Bapak Ibu Silahkan Bisa Kontakt Saya Bapak Ibu Bisa Bisa Di Foto Dulu Websitenya Di Ericomber.com Ini Orkid Saya Twitter Twitter Saya Dan Beberapa Tutorial Terakhir Di Kanan Mendeley Juga Saya Upload Di Kanan Youtube Saya Dan Terakhir Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu Bisa Mengakses Sertifikat Mendeley Ini Nanti Saya Buka Sampai Jam Setengah Lima Mudah Mudah Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Dan Jika Bapak Ibu Punya Pendala Jangan Terakhir Terakhir Belum Jurnal Kita Penulis Kemudian Tentang Videometrik Ini Bapak Ibu Bisa Cari Publator Sudah Mbak Afiliasinya Pak Oke Saya Sehari-hari Bekerja Di Universitas Bidia Ditar Maka Selatan Silahkan Kalau Bapak Ibu Kebetulan Mampir Berada Di Sekitar Jogja Solor Bisa Kontak Saya Selatan Antara Jogja Dan Solor Baik Pak Erik Terima Kasih Banyak Ini Adalah Materi Pamungkas Kita Hari Ini Dari 18 Pemateri Ya Pemateri